Pada hari terakhir, Komisi 3 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 pada 4 lingkungan peradilan di Provinsi Bali. Di antaranya, Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tata Usaha atau PT UN, dan Pengadilan Militer 314 Denpasar. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Muhammad Hatta didampingi Kepala Pengadilan Militer 314 Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha atau PT UN menerima kunjungan Ketua Tim Komisi 3 DPR RI, Mulfahri Harahab, beserta anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, dan Habib Abu Bakar Al-Habsi, Rabu Siang di kantor Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam kunjungannya, anggota Komisi 3 DPR RI menampung aspirasi dari empat pengadilan di Provinsi Bali terkait hal-hal yang bersifat anggaran. Mulai dari anggaran renovasi gedung, rumah dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga kenaikan kelas beberapa pengadilan yang ada di Bali. Selain itu, dibahas pula terkait pengawasan petugas terutama pada perkara yang menarik perhatian masyarakat. Komisi 3 DPR RI menekankan pentingnya kredibilitas dan transparansi demi meningkatkan supremasi hukum di Indonesia. Seperti yang diharapkan, yaitu mengenai hal-hal yang terhadapkan anggaran. Anggaran bagaimana realisasinya sampai bulan ini, dan paku di 2024 bagaimana. Terus apa kendala dan hambatan-hambatan di dalam dukungan anggaran ini. Hari ini kita rakar yang di hari terakhir dalam putaran masa sidang saat ini pengadilan tinggi dan pasar. Dan banyak masukan dari kami, dan juga masukan yang kita dapatkan dari pengadilan tinggi. Dan rasanya kami Komisi 3 lebih banyak mendengar dan akan memberikan kontribusi besar untuk mendapatkan perhatian untuk dan pasar. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Polda Bali. Melalui kegiatan reses ini, DPR RI diharapkan dapat mengetahui kondisi pada lembaga peradilan sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi anggaran.